Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga tetap semangat mencari nafkah walaupun di tengah cuaca yang sering berubah. Jangan lupa minum jamu blam blam kalau masuk angin. Cerita kali ini, sudah memasuki cerita yang ke-6 dalam judul, Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga. Selamat mendengarkan. Pendekar Pemetik Bunga tanpa beranjak dari tempatnya, dia lepaskan dua pukulan tangan kosong yang dahsyat. Panggung itu tergetar keras, si orang tua bersuit nyaring dan melompat tiga tombak. Dari atas cepat berkelebat mencari posisi baru, dan balas mengirimkan dua jotosan yang tak kalah hebatnya. Dalam sekejapan saja kedua orang itu sudah terlibat dalam pertempuran seru. Pendekar Pemetik Bunga penasaran sekali melihat ketangguhan lawan. Didahului dengan bentakan nyaring dia mempercepat permainan silatnya. Tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang kini, dan dua jurus kemudian dia sudah berhasil mendesak lawannya. Satu pukulannya yang menyilang aneh membabat ke pinggang si orang tua, yang diserang cepat menyingkir sewaktu melihat serangan ganas itu, dan menusukkan dua jarinya ke arah mata Pendekar Pemetik Bunga. Inilah jurus mencungkil mata yang ganas. Pendekar Pemetik Bunga tentu saja tak mau kedua biji matanya dimakan dua jari lawan. Di lain pihak dia juga tak mau tarik pulang pukulannya yang ganas. Karenanya dengan cepat pemuda itu miringkan tubuh ke kiri. Sekaligus gerakannya itu mempercepat perbawa serangan tangannya ke arah pinggang lawan. Si orang tua sadar kalau tusukan jari tangannya tak bakal mencelakai lawan, sebaliknya dirinya terancam bahaya besar-besar, secepat kilat kakinya menginjak panggung dan melompat ke atas. Begitu lolos dari gebukan lengan maut, si orang tua laksana alap-alap menukik ke bawah dan lepaskan satu tendangan dan dua pukulan sekaligus. Jurus menembus kabut mengintip rembulan yang dilancarkan si orang tua, ternyata dikenal baik oleh Pendekar Pemetik Bunga. Sambil tertawa mengejek dan menyebut jurus itu, si pemuda berkelit lincah lantas kirimkan pukulan tangan kiri-kanan, yang mengarah empat jalan darah berbahaya dari si orang tua. Meski masih terkejut karena lawan mengetahui jurus yang dimainkannya, namun si orang tua tidak gegabuh dan lekas-lekas menghindar dari serangan lawan. Orang tua, melihat jurus menembus kabut mengintip rembulanmu tadi, ada hubungan apa kau dengan Rahkuntar Belong? Apa kau muridnya? Si orang tua menindih rasa terkejutnya. Ia tak menyangka jika lawan bisa menebak siapa nama gurunya. Dan Pendekar Pemetik Bunga sesaat kemudian tertawa bergelak. Tidak menyahut berarti betul. Bagus sekali kalau begitu. Aku memang punya urusan yang belum diselesaikan dengan Rahkuntar Belong. Sebagai permulaan, ku rasa ada gunanya lebih dahulu bikin penyelesaian dengan muridnya. Jangan banyak mulut Pendekar terkutuk. Bentak si orang tua, apa kau tahu pukulan yang bakal ku lepaskan ini? Pendekar Pemetik Bunga mengernyitkan kening dan memandang tajam ke muka. Si orang tua dilihatnya berdiri dengan kaki merenggang. Lengan kiri lurus ke bawah, tinju mengepal sedang tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Lengan kanan itu kelihatan berwarna biru. Ternyata cuma pukulan Kelabang Biru siapa takut. Ejek Pendekar Pemetik Bunga, tapi diam-diam dia kerahkan 3 perempat bagian tenaga dalamnya ke tangan kanan, karena dia sudah pernah mengetahui tentang kehebatan pukulan Kelabang Biru yang mengandung racun jahat itu. Yakni sewaktu berhadapan tempo hari melawan Rahkuntar Belong. Geraham si orang tua bergemeletakan, dan seluruh tenaga dalamnya sudah terpusat di lengan sampai ke ujung-ujung jari hingga berwarna sangat biru. Tiba-tiba terdengarlah teriakan dahsyat dari tenggorokannya. Si orang tua kelihatan menghantamkan lengan kanannya, dan selarik sinar biru dengan ganas melesat ke arah Pendekar Pemetik Bunga. Di saat itu pula Pendekar Pemetik Bunga menggerakkan tangan kanan melepaskan pukulan tapak jagad, dengan mengerahkan 3 perempat tenaga dalamnya. Begitu dua angin pukulan bertemu, terdengarlah suara berdentum laksana gunung meletus. Tiang-tiang panggung patah, lantai dan keseluruhan panggung ambruk. Alat bunyi-bunyian yang ada di atas panggung berhamburan, rana wulung sendiri mental keluar panggung dan roboh tak sadarkan diri sewaktu punggungnya menghantam batang sebuah pohon. Sementara kedua orang yang bertempur, sewaktu panggung roboh dengan cepat berkelebat meninggalkan panggung. Dan ketika mereka berdiri kembali berhadap-hadapan, kelihatanlah bagaimana pucatnya paras si orang tua. Satu pertanda bahwa saat itu dia menderita luka dalam yang parah sekali. Sebaliknya Pendekar Pemetik Bunga berdiri sambil melontarkan senyum mengejek pada lawannya. Jika kau masih nekat untuk menempuh jalan kekerasan, jangan harap nyawamu akan tertolong. Si orang tua tahu, jika dia mengerahkan tenaga dalamnya untuk meneruskan pertempuran, pastilah itu akan mencelakai dirinya sendiri, karena saat itu dia sudah terluka parah di bagian dalam. Tapi untuk menyerah atau meninggalkan tempat itu, sangat bertentangan sekali dengan hati dan jiwa satrianya. Dicobanya menenangkan diri dan mengatur jalan nafas serta aliran darah. Tapi ternyata tak berhasil, bahkan kini nafas dan aliran darahnya sudah tak karuan lagi. Akhirnya orang tua ini memutuskan untuk menggunakan senjata andalannya. Si orang tua tak sungkan-sungkan lagi untuk menanggalkan sabuk hitam yang ditaburi mutiara dari pinggangnya. Si orang tua menggeram dan maju dua langkah. Sabuk itu dipegangnya di tangan kiri. Nyatalah dia seorang kidal. Sambil melompat si orang tua sapukan sabuk mutiaranya. Kedahsyatan sabuk mutiara itu sangat mengejutkan pendekar pemetik bunga. Tubuhnya seperti diterjam oleh ombak sebesar gunung. Dengan kerahkan tenaga dalam dan andalkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, dia berhasil mengelak. Namun tak berselang lama akhirnya dia pun terdesak hebat. Untung saja lawannya pada saat itu sudah terluka di dalam yang teramat parah, sehingga gerakan-gerakannya agak sedikit lamban. Melihat bahwa lawannya agak jerih dan terdesak, si orang tua mempercepat gerakannya. Tiba-tiba pendekar pemetik bunga membungkuk, dan kemudian berdiri lagi dengan memegang ujung jubah hitamnya. Sekali dia mengebutkan ujung jubah hitam itu, hawa yang sangat pengap menyambar dahsyat membendung angin pukulan yang keluar dari sabuk mutiara si orang tua. Si orang tua merasa kepengapan menyambar hidungnya. Nafasnya yang memang sudah tidak normal kini menjadi tambah tak teratur. Ternyata sabuk mutiara yang sangat diandalkannya tiada sanggup menghadapi kehebatan jubah hitam lawan. Semakin lama tubuhnya semakin lemah, dadanya sesak dan pemandangannya mengabur. Si orang tua kemudian tangan kanannya menyelinap ke dalam saku baju, dan ketika keluar lagi, maka selusin senjata rahasia yang menyilaukan menyambar ke arah si pemuda. Pendekar pemetik bunga tarik jubahnya ke atas tinggi-tinggi, lalu mengebutkannya ke bawah dengan cepat. Angin pengap yang lebih dahsyat menyambar. Lima senjata rahasia lawan berpelantingan. Tujuh lainnya disapu dan membalik menyerang pemiliknya sendiri. Malangnya si orang tua tak menyangka dan tak sempat mengelak, tubuhnya tak ampun lagi ditembus ke tujuh senjata rahasia miliknya sendiri. Orang tua itu mengeluarkan pekikan yang menyayat hati. Seketika tubuhnya tergelimpang di tanah dan akhirnya mati dengan mata membeliak. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Dia melangkah ke hadapan mayat si orang tua dan merampas sabuk mutiara dari tangan kiri mayat si orang tua, lalu dipakainya di pinggang. Matanya kini memandang sekilas padaning Leswani yang berdiri dengan tubuh gemetar dan muka pucat pasi. Kemudian dia memandang berkeliling. Dan serunya, siapa lagi yang inginkan mampus silahkan maju dengan cepat. Tapi tak satu orang pun yang berani bergerak dari tempatnya. Sambil tertawa panjang pendekar pemetik bunga melangkah mendekat Ning Leswani. Si gadis cepat menyurut mundur dan berteriak. Pendekar pemetik bunga menyeringai dan terus maju melangkah. Ibu Ning Leswani yang coba menghalanginya sambil berteriak-teriak, hanya dengan sekali tepis saja tersungkur ke tanah. Pendekar pemetik bunga menatap dengan penuh nafsu. Diulurkannya tangannya untuk meraih pinggang gadis itu. Justru pada saat itulah terdengar bentakan yang sangat nyaring. Pendekar terkutuk, tarik tanganmu. Pendekar pemetik bunga hentikan gerakan tangannya yang hendak menjamah tubuh Ning Leswani. Kepalanya diputar. Sepasang matanya membentur sosok tubuh seorang laki-laki tua berbadan bungkuk, berambut dan berjanggut putih. Orang tua yang berselempang kain putih ini berdiri dengan sebatang tongkat bambu kuning di tangan kanan. Siapa kau? Bentak pendekar pemetik bunga. Yang ditanya menyeringai dan ketuk-ketukkan tongkat bambu kuningnya ke tanah. Ketukan ini membuat semua orang merasa bagaimana tanah yang mereka pijak menjadi bergetar. Bambu kuning di tangan si orang tua itu pastilah satu senjata yang sangat hebat. Pendekar pemetik bunga kembali membentak. Siapa kau orang tua? Si janggut putih ketuk-ketukkan lagi tongkat bambu kuningnya ke tanah. Matanya yang kecil memandang tajam pada si pemuda jubah hitam. Kemudian tak lama terdengarlah suaranya. Setelah ratusan hari turun gunung, puluhan minggu mengarungi lembah dan bukit, berbulan-bulan menyeberangi sungai memasuki hutan belantara akhirnya kau kutemui juga. Siapa namaku itu tidak penting. Yang penting ialah apa kau masih ingat kebiadaban yang kau lakukan di desa serintil beberapa bulan yang silam. Sembilan laki-laki tak berdosa kau bunuh. Dua di antaranya adalah muridku. Empat orang perempuan di desa itu kau bawa kabur. Kau perkosa lalu kau bunuh. Kau lupa itu semua. Pendekar pemetik bunga manggut-manggut beberapa kali. Tidak, aku tidak lupa, katanya dengan terus terang. Bagus sekali kalau kau tidak lupa, ujar si orang tua. Orang-orang desa telah datang kepadaku di puncak gunung Bromo dan mengadukan masalah tersebut. Dan sesungguhnya, memang sudah sejak lama aku berniat turun tangan membekuk batang lehermu. Pendekar pemetik bunga tertawa mengejek. Jadi kau adalah datuk bambu kuning dari gunung Bromo. Si orang tua kini balas tertawa panjang, sambil tangan kirinya mengusap-usap janggut putihnya. Kalau sudah tahu siapa aku, mengapa tidak lekas-lekas bertobat dan bunuh diri? Atau harus aku yang memecahkan kepalamu dengan bambu kuning ini? Pendekar pemetik bunga menggeram dengan penuh amarah. Manusia tolol, terima kematianmu dalam tiga jurus, teriak pendekar pemetik bunga sambil menyerbu dengan sabuk mutiara milik korbannya tadi. Datuk bambu kuning terkejut melihat sabuk itu. Ia segera mengenali bahwa senjata itu adalah milik Kidalboga, murid Rahkuntar Belong. Namun untuk bertanya tentang hal itu sangatlah tidak mungkin, karena serangan lawan yang menimbulkan angin laksana gunung segera menerpa datuk bambu kuning. Datuk bambu kuning segera menghindar dan kiblatkan tongkat bambu kuningnya. Serangkum angin yang bukan main dahsyatnya menyambar dan menahan serangan angin dari sabuk tersebut. Debu dan pasir beterbangan akibat angin kedua senjata sakti itu. Pendekar pemetik bunga tak kurang kejutnya ketika merasakan serangan sabuknya menjadi tak berarti, sewaktu tongkat bambu kuning di tangan lawan menyambuti gempurannya itu. Dengan serta merta pemuda ini percepat gerakannya. Dalam sekejap datuk bambu kuning terbungkus oleh serangan sabuk mutiara. Namun sekali si orang tua memekik keras dan sekali dia putar tongkat bambunya dalam jurus yang aneh, maka keluarlah dia dari kurungan serangan senjata lawan. Kini gempuran tongkat bambu itulah yang membungkus tubuh pendekar pemetik bunga. Si pemuda tiada habisnya mengerutu dan memaki dalam hati sewaktu mendapatkan dirinya terdesak hebat oleh gempuran lawan. Apalagi sewaktu jurus kedua berakhir, dan sewaktu datuk bambu kuning tertawa mengejek dan berkata, jurus ketiga ini adalah jurus kematianmu, manusia bejat. Bukan jurus kematianku. Dan permainan tongkat bambu kuningnya semakin dipercepat dan semakin dahsyat. Sinar cahaya kuning bergulung-gulung menyelimuti tubuh si pemuda. Meskipun dengan gerakan yang sulit karena tekanan lawan, pendekar pemetik bunga dengan mengandalkan sabuk mutiara untuk melindungi tubuh, sedang tangan kiri diulurkan untuk menjangkau tepi jubah hitamnya. Dengan dua senjata di tangan, yaitu tepi jubah di tangan kiri dan sabuk mutiara di tangan kanan, pendekar pemetik bunga berdiri kembali menghadapi lawannya. Sabuk mutiara mengeluarkan gelombang angin yang laksana gunung besarnya, sedang tepi jubah hitam menghamburkan angin pengap yang sanggup menyesakkan jalan pernafasan. Dalam jurus ketiga itu, kelihatanlah bagaimana gempuran datuk bambu kuning kini menjadi lamban. Orang tua itu berteriak keras dan kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Namun sia-sia saja, dirasakannya dadanya menjadi sesak, lobang-lobang hidungnya laksana tersumbat, membuatnya sukar untuk bernafas. Untuk mengatasi hal ini, si orang tua segera atur jalan darah dan tutup pernafasannya. Tubuhnya seketika lenyap sewaktu dia mempercepat gerakannya. Namun kedahsyatan angin pengap yang menderu dari tepi jubah memang tidak kepalang tanggung. Sebentar saja serangan-serangan bambu kuning lawan sudah di bendungnya. Gerakan datuk bambu kuning kembali menjadi lamban, sewaktu orang tua itu sudah tidak bisa bertahan lagi untuk menutup jalan nafasnya, sementara pertempuran saat itu sudah berjalan lima jurus. Datuk bambu kuning diam-diam mengerahkan tiga perempat dari tenaga dalamnya ke dada. Tiba-tiba, selarik asap kuning menyembur dari mulut si orang tua. Pendekar pemetik bunga terkejut bukan main dan cepat tutup jalan nafasnya. Karena keterkejutannya tadi membuat gerakannya sedikit mengendur. Sewaktu dia menghindar ke samping sambil babatkan sabuk mutiaranya membendung semburan asap kuning, bambu di tangan kanan lawan datang menderu. Si pemuda kebutkan tepi jubahnya. Namun asap kuning itu tak sanggup dibikin buyar oleh angin pengap tepi jubah hitamnya. Pendekar pemetik bunga menjerit setinggi langit dan seketika tubuhnya lenyap. Dan sesaat kemudian dia berhasil keluar dari serangan lawan yang dahsyat itu. Sewaktu berdiri mengatur jalan darah dan nafasnya kembali, diam-diam pemuda ini keluarkan keringat dingin juga. Kau kira kau bisa lari dari sini? Manusia bejat, hardik datuk bambu kuning. Mulutnya membuka dan asap kuning kembali menyembur lagi ke muka lawan. Pendekar pemetik bunga kembali tutup jalan nafasnya dan melompat ke samping. Serangan kebutan tepi jubah dan sambaran sabuk mutiara dilakukannya berbarengan sekaligus ke arah lawan. Si orang tua melompat tiga tombak ke atas, dan sewaktu turun ia kembali menyemburkan asap kuning dari mulutnya. Pendekar pemetik bunga kini menjadi kewalahan. Dia merasa heran dengan kesaktian yang dikandung oleh asap kuning yang keluar dari mulut lawannya tersebut. Sehingga angin pengap dari jubah hitam dan angin sabuk mutiara tiada sanggup membuyarkannya. Tiba-tiba pemuda itu menggereng seperti seekor harimau. Tubuhnya melesat cepat dan angin pengap segera menyerang ke tenggorokan datuk bambu kuning, sedang sabuk mutiara menghantam dari atas ke bawah. Si orang tua lagi-lagi tertawa menghadapi serangan ini. Bambu kuningnya diputar-putar dan tiba-tiba dikiblatkan demikian rupa. Sedetik kemudian sabuk mutiara di tangan kanan pendekar pemetik bunga kena disambar, dan terlepas dari tangan pemuda itu. Si pemuda sendiri dengan jungkir balik susah payah, baru berhasil keluar dari sambaran tongkat bambu serta semburan asap kuning yang dilepaskan lawan. Nyawa anjingmu hanya tinggal beberapa detik saja, pemuda terkutuk, kata datuk bambu kuning. Sejak hari ini dunia persilatan akan bersih dari noda kekotoran manusia macam kau. Aku masih belum menyerah keparat, bentak pendekar pemetik bunga. Mulutnya komat kamit dan matanya dengan waspada memperhatikan setiap gerak yang dibuat datuk bambu kuning. Diam-diam dia salurkan seluruh tenaga dalamnya ke ujung jari telunjuknya. Sesaat kemudian ujung jari itu menjadi hitam legam dan mengeluarkan sinar menggidikkan. Orang tua edan, kau lihat jariku ini. Datuk bambu kuning memandang tajam pada jari telunjuk tangan kanan pendekar pemetik bunga. Darahnya tersirap dan seketika mukanya berubah. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Kenapa mukamu menjadi pucat kunyuk tua? Datuk bambu kuning tidak menyahut. Mukanya bertambah pucat dan matanya melotot memandang tajam-tajam pada jari telunjuk si pemuda. Ketika jari telunjuk itu dan ibu jari si pemuda membuat lingkaran. Datuk bambu kuning berseru kaget. Ilmu jari penghancur sukma. Dengan serta merta datuk bambu kuning bagi dua aliran tenaga dalamnya. Sebagian ke ujung tongkat bambu dan sebagian lagi ke dada. Makan jariku ini datuk keparat. Seru pendekar pemetik bunga. Di kejap itu juga dia menjentikkan jari telunjuknya. Satu gelombang angin hitam menderu laksana topan prahara menyerang ke arah datuk bambu kuning. Di saat yang sama datuk bambu kuning sapukan tongkat di tangan kanan dan semburkan asap kuning. Datuk bambu kuning berteriak kaget. Ketika melihat angin pukulan bambu kuning dan sambaran asap kuningnya buyar berantakan di landa angin hitam lawan. Dan angin hitam yang menggidikan ini terus melesat ke arahnya. Datuk bambu kuning cepat menyingkir, tapi sayang terlambat. Orang tua itu mencelat beberapa tombak ketika angin hitam menyambar tubuhnya. Dan terdengarlah jeritnya melengking setinggi langit. Datuk bambu kuning terguling-guling di tanah dengan sekujur tubuhnya hitam hangus. Nyawanya tidak ketolongan lagi, putus saat itu juga. Pendekar pemetik bunga mengatur jalan nafas dan aliran darahnya kembali. Sewaktu dia menggerakkan kakinya, baru disadarinya bahwa kedua kakinya itu telah tenggelam ke dalam tanah sedalam 5 cm. Ketika pemuda ini melangkah mendekati Ning Leswani, kembali terdengar makian gadis itu. Makian yang kemudian disusul dengan jeritan. Tak ada satu orang pun yang berani menghalangi dan berbuat suatu apa, ketika Ning Leswani dipanggul dan dilarikan oleh pendekar pemetik bunga. Ketika matahari muncul di ufuk timur, desa masih diselimuti oleh kehebohan atas apa yang telah terjadi. Kilurah Rantas Madan dan Rana Wulung bersama penduduk, dengan membawa berbagai senjata dan menunggangi kuda, coba mencari jejak pendekar pemetik bunga. Namun kemana manusia durjana itu hendak dicari. Menjelang tengah hari, Rana Wulung dengan muka pucat menunggangi kudanya di samping Rantas Madan. Hati pemuda ini hancur sudah. Ketika rombongan melalui lereng sebuah bukit dalam perjalanan pulang itu, ada sesuatu yang menarik perhatian Rana Wulung. Matanya melihat kepada segerombolan burung gagak yang berterbangan di puncak sebuah bukit. Kilurah Rantas Madan terkejut lalu memandang ke puncak bukit di atasnya. Beberapa burung gagak hitam dilihatnya terbang berputar-putar naik turun di atas puncak sana. Seketika hatinya menjadi berdebar dan ia segera mengarahkan rombongan ke tempat tersebut. Masing-masing kemudian memacu kuda mereka ke puncak bukit dengan Rana Wulung berada di barisan depan. Di puncak bukit ini si pemuda menghentikan kudanya, dan meneliti kemana turunnya burung-burung gagak tadi. Diikuti oleh anggota-anggota rombongan yang lain, Rana Wulung bergerak ke arah serumpunan semak belukar lebat. Rana Wulung melompat dari kudanya dan lari ke balik semak belukar tersebut. Seketika pemuda itu lututnya menjadi goyah. Matanya membeliak dan tiba-tiba seperti orang kalap dia melompat sambil berteriak memanggil nama istrinya. Ning Leswani terhampar di atas rerumputan. Tak selembar benang pun yang menutupi auratnya. Tubuh yang telanjang ini sudah tidak bernafas lagi, bahkan sebagian tubuhnya sudah berlubang-lubang dipatuk gagak-gagak hitam pemakan bangkai. Tubuh yang malang itulah yang dipeluk Rana Wulung. Namun cuma sebentar saja, sewaktu Ranta Smadan dan rombongan lainnya sampai ke situ, Rana Wulung sudah jatuh pingsan. Ranta Smadan sendiri hampir-hampir tak kuat pula menyaksikan pemandangan tersebut. Hampir tak sanggup melihat anak kandung yang dikasihinya, menemui kematian dalam cara yang mengenaskan begitu rupa. Akhirnya dia pun jatuh berlutut. Beberapa orang menarik Rana Wulung dari atas tubuh Ning Leswani. Ranta Smadan cepat membuka bajunya dan menutupi aurat anaknya dengan baju itu. Air matanya berlinang disertai dendam kesumat seperti mau memecahkan dadanya saat itu.